ini saya ingin sampaikan selamat aja kepada mereka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat sekalian dimanapun anda berada untuk kabar terbaru kita hari ini kita melihat Anies Baswedan berada di sekitar CFD Jakarta dan disana terlihat juga banyak sekali warga yang rela berdesak-desakan hanya demi berjabat tangan dengan Anies Baswedan dan disini seperti biasanya Anies memberikan senyum hangatnya menyapa warga-warga yang ada disana warga-warga yang terlihat sangat rindu akan sosok beliau untuk menjadi pemimpin di DKI Jakarta namun apalah daya sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa Anies memang saat ini tidak bisa maju di pilkada DKI Jakarta dengan berbagai alasan yang sebelumnya sudah kita sampaikan juga namun disini antusiasme warga ketika melihat Anies masih terlihat seperti biasanya mereka seakan-akan sangat mengidolakan Anies Baswedan untuk bisa menjadi pemimpin di DKI Jakarta sahabat sekalian melihat dari kejadian ini kita melihat jelas bahwa memang Anies ini merupakan sosok yang sangat diharapkan oleh warga DKI Jakarta untuk bisa menjadi seorang pemimpin pembaharu yang bisa memberikan yang namanya keadilan untuk warga-warga kecil khususnya yang ada di Jakarta semoga saja kedepannya Anies bisa menjadi pemimpin kembali entah itu menjadi presiden mungkin di tahun 2029 atau menjadi pemimpin di DKI Jakarta kembali seperti itu baik mungkin itu saja yang bisa kita share pada kesempatan kali ini jangan lupa like, share, dan subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh